Cara untuk mengatasi rasa takut terhadap penolakan adalah berbicara sambil berdiri. Rasa takut tertentu akan terikat bersama seperti kawat di dalam pikiran bawah sadar, dan arus pendek dari salah satu rasa takut akan menyebabkan terjadinya arus pendek rasa takut lainnya dalam sirkuit yang sama. Salah satu rasa takut yang terikat menjadi satu dengan rasa takut terhadap penolakan adalah rasa takut untuk berbicara di depan publik. 54% orang dewasa di Amerika menempatkan rasa takut berbicara di depan publik lebih tinggi dari rasa takut terhadap kematian. Ketika Anda belajar berbicara sambil berdiri dengan menjadi anggota Toastmaster Internasional dan menghadari pertuan mingguannya, atau mengambil kursus dari Carnegie misalnya, Anda menjadi lebih percaya diri dan yakin terhadap diri sendiri ketika berinteraksi dengan orang lain secara tatap muka. Ketika Anda menjadi pembicara publik yang kompeten, segera Anda menjadi lebih berpengaruh dan persuasif dalam pendekatan pelanggan dan aktivitas penjualan lainnya. Kami memberikan saran ini pada sebuah seminar penjualan beberapa tahun yang lalu. Kira-kira setahun kemudian, seorang pebisnis datang menemui saya dan mengatakan bahwa setelah meninggalkan seminar tersebut, ia segera bergabung dengan kelompok Toastmaster lokal dan mulai menghadiri pertemuan mingguan secara teratur. Dalam waktu 6 bulan, ia telah mengatasi rasa takutnya selama ini untuk berbicara di depan halayak ramai. Ia bekerja di suatu perusahaan engineering sebagai pekerja di belakang meja, tetapi kepercayaan dirinya yang meningkat menjadi perhatian atasannya. Suatu hari, atasannya bertanya kepadanya, apakah ia bersedia memberikan presentasi di depan anggota direksi perusahaan klien tentang sebuah proyek yang mereka usulkan? Ia menerima tugas tersebut dengan sedikit gemetar, tetapi ia benar-benar mempersiapkan diri dan kemudian melakukan presentasi tersebut. Ketika kembali ke kantor, klien prospektif itu telah menelpon sang atasan untuk mengatakan bahwa mereka memberikan pekerjaan tersebut dan juga presentasi yang diberikan telah membuat mereka terkesan. Sekarang, katanya perusahaannya mengirim dia untuk keluar, untuk bertemu dengan klien sedikitnya dua kali seminggu. Ia keluar dari kerjaan itu untuk menemui klien dan dia akan semakin sukses karena presentasi yang bagus. Ia telah menerima dua kali promosi dan penghasilannya meningkat sebesar 40% dalam 12 bulan terakhir. Ia memiliki ruang kerja sendiri dengan seorang sekretaris dan terlibat dalam sebuah rapat staf senior. Karirnya berada di jalur cepat dan ia merasa sangat bahagia sejak belajar menghadapi dan mengatasi ketakutannya itu. Itu adalah titik balik dalam kehidupannya. Kesuksesan bisnis dan penjualan tidak harus berasal dari pendekatan pelanggan. Kesuksesan penjualan dan bisnis berasal dari keinginan yang besar untuk menghubungi calon pelanggan baru. Kesuksesan penjualan dan bisnis berasal dari hasrat untuk menyajikan produk atau jasa Anda sebagai solusi bagi permasalahan mereka. Kesuksesan penjualan berasal dari hasrat untuk memperlihatkan kepada calon pelanggan bahwa keberatan mereka tidaklah beralasan. Kesuksesan penjualan berasal dari hasrat untuk meminta calon pelanggan membuat keputusan pembelian saat itu juga. Kesuksesan penjualan dan bisnis berasal dari hasrat untuk meminta rujukan dan mencari cara untuk menjual lebih banyak kepada satu pelanggan. Dan hasrat yang besar berasal dari harga diri yang muncul secara alamiah ketika Anda telah menghadapi dan menghilangkan rasa takut terhadap penolakan.